Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib, Sumeriningrad, ayahnya, dan wakilnya didapatkan di jejeran. Jadi, bukan di Lamperkido, bukan di Semarang, bukan seorang bin Yahya, bin Toha yang bersembunyi. Silakan, saya terbuka, saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi, kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari bin Toha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818, tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumeriningrad. Dan, apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diadakan. Sama sekali tidak disebutkan bahwa bin Yahya menikah di dalam keraton Jogja, apalagi dengan Sumeriningrad, adalah bin Yahya dalam disguise, ya, dalam, seperti dijawantakan di dalam seorang Arab. Sama sekali tidak, ya. Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib. Maaf, tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib. Dengan senang hati, saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata. Tapi pada akhirnya, apa yang disebutkan di dalam naskah Jawa dan Belanda dan Inggris adalah kenyataan. Jadi, ini sudah jelas, tidak bisa dipungkuri, tidak bisa dinarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Dan, kita punya segudang sumber. Jadi, sumpahnya bin Taha betul-betul menyamar seperti Sumeriningrad, kita mohon melihat sumber. Ya, silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu, sebab saya merasa bahwa keluarga bin Yahya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga, kalau, ya. Jadi, ini adalah bukti yang kuat, ya. Yang dilihat oleh Mangkonegoro Kedua, dilihat oleh John Deans. Mereka tidak pangling, tidak melihat adik dari Sumeriningrad. Sumeriningrad tidak, ya, punya wakil, tapi bukan adiknya. Jadi, agak luar biasa, kita tidak punya kekurangan bahan, ya. Sebenarnya, sebagai seorang Inggris, apalagi seorang orang Skotlandia, dari ibu saya, yang dari Skotlandia Timur, saya akan dengan senang hati menerima cerita dari Hasan Lutfi bin Yahya, sebab ini akan membersihkan aib di atas pamur Inggris, Skotlandia. Biasanya untuk sejarawan-sejarawan dari keluarga Jawa, pada awal 19, ada 18, ada banyak pertanyaan, ada banyak yang abu-abu. Dalam hal ini, sama sekali tidak ada, ya. Sudah terang bandarang, sudah jelas, garis sejarah sudah jelas. Siapa diri Sumeriningrad? Ya, kita memicarakan isu dari pemakaman dari Kanjeng Radon Temunggung, Sumeriningrad. Anggota dari keluarga inti Sri Sultan, Hamangkabowano II. Istrinya dari Sumeriningrad, Ratu Bendoro. Istri dari pernikahan, dari Permaisuri, Ratu Kedaton, Dara Madura. Istrinya adalah putri dari Sri Sultan ke-Dua. Ibunda dari Sumeriningrad adalah putri dari Sultan Mangkabowano I, ya. Dan ayahnya, Kiai Temunggung, Janingrad, Gajat Leno. Berasal dari satu keluarga yang sangat dianggap, sangat berakar di areal Kedua Selatan. Dan sudah lama berdinas kepada Kesultanan Mataram, ya. Mataram Islam. Jadi kita membahas di sini salah seorang yang cukup anggun sekali, ya. Seorang yang luar biasa, ya. Dia adalah favorit dari Sultan ke-Dua. Yang angkat beliau, pertama menjadi Nayoko, Bupati Keparak Kiwo, pada 1794. Belakangan, 1797, dia diangkat menjadi Bupati Jero, Pati Jero, ya. Jadi ada dua pati. Ada pati untuk semua urusan di luar. Sekarang, kepatian adalah warisan mereka, keluarga dan urejan. Dan ada untuk urusan dalam keraton. Dan Sumeriningrad memegang jabatan itu. Sampai 1808, waktu dia diangkat sebagai panglima, panglima besar dari tentara Jogja. Dan dalam status sebagai panglima besar untuk tentara Jogja, dia bertugas untuk membela keraton waktu diserang dan dibedakan oleh Inggris pada fajar hari Sabtu 20 Juni 1812. Jadi Sumeriningrad adalah ditugaskan di alun-alun selatan, alun-alun Kidul. Dia dijepak oleh Inggris, Pai. Dia ditaklukkan, lantas lari ke kediaman yang sangat dekat sekali. Itu di areal dari Danun Negara dan Nyadi Negara sekarang, ya. Di selatan keraton. Dan di sana dia ganti pakaian, pakaian putih, dan dia masuk ke dalam masjid pribadi, di dalam kediaman. Dan di sana belia dilacak oleh Serdadu Spei, di bawah komando dari asisten residen, atau di bawah pertunjuk dari asisten residen Jogja, John Deans, seorang Skotlandia. Dan juga pasukan dari Mangkonegoro kedua, Legion Van Mangkonegoro. Dan di sana mereka pada awalnya merasa bahwa ini dia sudah raib, tapi belakangan mereka tahu bahwa dia berlindung di dalam masjid pribadi, di kediaman. Masjid dikepung. Jadi akhirnya, Deans dan Mangkonegoro menyuruh pasukan mereka masing-masing untuk kebongkan, untuk bumi hanguskan Suma Diningratan dengan pakai api. Dan pada akhirnya diberondong oleh Lesion Mangkonegoro. Dan dia ditembak mati di dalam masjid. Jasad adalah di dalam masjid Suma Diningrat pada jam 6 pagi, 20 Juni, 18.12 atau antara jam 6 dan jam 7, menjadi layan, menjadi sudah menghembus nafas terakhir. Dan berbondong-bondong datang asisten residen, sekretaris, John Deans, seorang Skotlandia juga. Dan terjadi salah satu tindakan yang sangat mengerikan, sangat membuat air boran Inggris Skotlandia, bahwa asisten residen, John Deans, menghunus pedang kaveri yang berat dan mencoba potong leher dari layan dari Suma Diningrat untuk membuat satu, boleh dikatakan selfie, abad 19, ya. Tonton seolah-olah dia sendiri yang membunuh panglima besar yang begitu ditakuti, ya. Dan di dalam, ya, yang dari takbuk, salah satu babat yang ditulis oleh panganan panular, kita tahu bahwa Mangkonegoro punya salah satu perasaan penci sekali dengan Suma Diningrat. Dia, ya, melihat jasad, melihat wajah yang punya kumis yang panjang sekali dan dia mengejek-ejek kembali Suma Diningrat dan bilang bahwa orang yang menyombongkan diri jangan ada urusan dengan saya, Mangkonegoro, ya, tidak layak. Dan sekarang sudah, sudah karma demikian. Kita punya saksi mata dari Mangkonegoro kedua yang melihat jasad dan mengejek-ejek sebab dia betul-betul benci musuh berbuyotan dengan kanjang ranatumung Suma Diningrat sebab Suma Diningrat sangat korang sopan dengan beliau, ya. Dan juga ada John Deans dan juga ada Panular yang melukiskan bagaimana mengenaskan ajalnya dari Suma Diningrat, bagaimana situasi di mana semua Suma Diningrat akan dibumi hanguskan. Dan layan dari Suma Diningrat ditaruh di dalam masjid yang dekat. Dan pada akhirnya, pada jam 10 malam, jasad layan di bawah kira-kira 10 km Tenggara dari Jogja ke Jejeran di Kecamatan Plered di Wonokromo, di Bantu, di mana ada, ya, salah satu pemakaman keluarga dari Suma Diningrat. Dan jasad dari Suma Diningrat dimakamkan di Jejeran, makam dari keluarga, pada jam 10 malam dari Sabtu 12 Juni. Dan semua ini tercantum di dalam Suma Diningrat di Jawa, ya. Dan ada bukti, ada bukti di dalam arsip dari Jogja bahwa rakyat, ya, orang-orang yang ikut di dalam Suma Diningrat di dalam Keparakiwo, administrasi di dalam Kraton merasa seperti hewan wantening wono, boten wanting ingkang gada wono sesampunipun Gusti Sedo, ya. Jadi mereka seperti binatang buas di dalam salah satu hutan. Tidak ada yang punya hutan lagi sesudah meninggal Gusti Nia, ya. Itu adalah Suma Diningrat, ya. Jadi ini adalah bukti yang kuat, ya. Tidak ada plastik surgery pada itu, tidak bisa berubah wajah dengan banyak jambang, jambang yang luar biasa panjang yang dilihat oleh Mangkonegoro kedua, dilihat oleh John Deans. Mereka tidak pangling, tidak melihat. adik dari Suma Diningrat. Suma Diningrat tidak, ya, punya wakil, tapi bukan adiknya. Wakilnya ada Kajendron Tumunggong Uriwanoto yang mantri dari Keparakiwo, ya. Dan pasca perang, 20 tahun sesudah meninggalnya, tewasnya Suma Diningrat. Ada laporan dari Pengulu Jogja pada waktu itu, 1832. dan ini adalah dalam arsip di Leiden, bahwa ada laporan, 20 tahun sesudah wafat Suma Diningrat, dan beliau dimakamkan pada 10 malam di jejeran. Sudah terdaftar di dalam daftar Pengulu Jogja, bahwa jejeran adalah salah satu pemutian juru kunci, ya. areal yang diberi tanah wakaf, awalnya dua jung, pada belakangan satu jung, ya, kira-kira setengah hektare, untuk menafkain seorang juru kunci yang merawat kuburan, supaya juru kunci di jejeran bisa membersihkan makam dan bisa merawat dengan baik, ya. Dan di sana, di kuburan, di jejeran, disebutkan adalah makam dari Kiai Tumunggung Gajah, yaitu Gajah Tleno, ayah dari Suma Diningrat, adalah makam dari Suma Diningrat sendiri, dan ada makam dari wakil Suma Diningrat, ya, itu adalah Tanjung Radon Tumunggung Wiriwenoto, wakil dari Suma Diningrat di Keparak Kiwo, salah satu golongan administrasi yang sinya di dalam keraton, di daftar di dalam arsip Jogja sebagai, yang dirampas Inggris sebagai mantri Keparak Kiwo itu, adalah Wiriwenoto. Bukti adalah arsip dari Jogja, ya, jilid satu, dan jilid dua, ya. Ini adalah rampasan Inggris dari gedung pecarikan, ya, dan juga ada babat dari panular, ya, Inggris di Jawa, yang saya tercemakan dalam bahasa Indonesia, yang sebenarnya satu babat yang ditulis oleh saksi mata dari apa yang terjadi, dan sejenis babat bedah Inggris Yogyakarta yang dibuat sebagai takbuk oleh pangeran Aryo Panular, putra dari Sultan Mangkabumi, dan pakte dari Diponegoro, ya. Jadi, agak luar biasa, kita tidak punya kekurangan bahannya untuk memberitahu kepada kami apa yang terjadi pada sesungguhnya pada Fajar, kira-kira antara 6 jam 6 dan jam 7 pagi di kediaman Sumer Diningrat, waktu Sumer Diningrat 20 tahun sesudah beda dengan Yogyakarta, Sumer Diningrat, ayahnya dan wakilnya didapatkan di Jejeran. Jadi, bukan di Lamperkido, bukan di Semarang, bukan seorang bin Yahya, bin Toha yang bersembunyi. Jadi, ini adalah bukti nyata, ya. Bukti nyata dari sumber, sumber Jawa, sumber Belanda, sumber Inggris, ya. Dan kita punya segudang sumber, ya. Jadi, sumber mania bintaha betul-betul menyamar seperti Sumer Diningrat, kita mohon melihat sumber, ya. Kalau sumber bisa menyaingi babat bedahing Ayoko Karto dari Panular, bisa menyaingi saksi mata dari John Dean, saksi mata dari Mangkunegoro II, saksi mata dari Pengulu Jogja pada 1832. Silakan. Saya dengan senang hati akan menerima itu sebab saya merasa bahwa keluarga bin Yahya adalah keluarga yang bukan sembarangan keluarga kalau mereka punya leluhur, setenar Raden Saleh Sharif Pustaman, bin Yahya bin Awal, ya. Orang yang luar biasa. Silakan. Saya terbuka. Saya orang sejarawan, saya akan menerima bukti. Tapi kalau tidak ada bukti, ini artinya bahwa sejarah dari bintaha yang mungkin notabene hidup dan meninggal 1818, tidak ada hubungan sama sekali dengan Sumer Diningrat. Dan apa yang diberitahu oleh Hasan Lutfi adalah salah satu sejarah yang diadakan. Sebenarnya sebagai seorang Inggris, apalagi seorang Skotlandia dari ibu saya yang dari Skotlandia Timur, saya akan dengan senang hati menerima cerita dari Hasan Lutfi bin Yahya sebab ini akan membersihkan aib di atas pamur Inggris Skotlandia di mana jasad dari Sumer Diningrat dianiaya oleh Sekretaris, Asisten Residen John Deans yang mau memotong leher dari Panglima dan serangkaian tindakan yang betul-betul keji dan membuat aib atas pamur kita, orang Inggris. tapi sebenarnya itu tidak kenyataan. Kenyataan adalah bahwa salah satu war crime dibuat oleh Inggris, Sumer Diningrat tidak ditindakin dengan respect dan ya semua yang tercantum di Arsip Jawa, Babat Bedak Inggris Yogyakarta, Sorosila Ingka Danurejan yang ada di Pantibudoyo, di Sonobudoyo, dan juga laporan dari Penghuluk 20 tahun kemudian, semua adalah kenyataan. Jadi dalam hal ini, situasi cukup terang-benterang bagi sejarawan, agak langka. Kita punya naskah yang dirempas Inggris seperti Arsip dari Jogja, kita punya genealogy yang dibuat Sorosila Ingka Danurejan yang sekarang bisa dilacak di Sonobudoyo Museum dan kita punya dari Panolar yang sudah terjemahkan dalam Al-Asip Inggris dan sudah diterjemahkan dalam Al-Asip Indonesia sebagai Inggris di Jawa. Biasanya untuk sejarawan-sejarawan dari keluarga Jawa pada awal 19 atau 18 ada banyak pertanyaan ada banyak yang abu-abu dalam hal ini sama sekali tidak ada. Sudah terang-benderang, sudah jelas, garis sejarah, sudah jelas siapa diri? Sumber di Inggrat? Apakah dia keturunan Arab atau punya presentuan dengan dunia Arab? Ya, kita tahu dari buku LWC Vandenberg, Glodowik film Christian Vandenberg yang menjadi advisor for inland sesakam pada tahun 80-an yang mempublikasikan satu buku yang sangat pending sekali Lahadromut Telekoloni Arab dan Nasib Belandia Yemen Selatan Lahadromut dan komunitas Arab di Nusantara pada abad 19 akhir abad 18 bahwa sama sekali tidak ada presentuan di dalam keluarga Sumber di Inggrat ada keluarga dari Hadromaut yang terpandang sekali seperti Bak Kaiban yang menikah dengan keluarga dari Pangeram Bintoro salah satu putra dari Magamono I Sota Magabumi dan anak mereka adalah Bupati Magalang yaitu Dano Negoro yang Dano Inggrat yang meninggal secara mengenaskan pada bulan awal dari Perang Jawa di area selatan kedua tapi di dalam hal dari Sumber di Inggrat LWC Vandenberg tidak menyebutkan apa-apa dan sama sekali tidak disebutkan bahwa binaya menikah di dalam keraton Jogja apalagi dengan Sumber di Inggrat adalah binaya dalam disguise seperti dijawantakan di dalam seorang Arab sama sekali tidak maaf tapi ini adalah imajinasi dari Sang Habib dengan senang hati saya akan menunjukkan bukti-bukti yang nyata tapi pada akhirnya apa yang disebutkan di dalam naskah Jawa dan Belanda dan Inggris adalah kenyataan jadi ini sudah sudah jelas tidak bisa dipungkuri tidak bisa dinyarang-nyarang tidak bisa ada salah satu sejarah yang yang bisa menggelapkan kebenaran Mata Noon selamat menikmati